Intro Halo, apa kabar? Rekan-rekan sejawat fisioterapi Calon-calon fisioterapis Dan sahabat fisio Dimanapun anda berada Saya harap semuanya tetap sehat-sehat Tetap semangat juga Bagi yang menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya berjalan dengan lancar Perkenalkan Saya Domingo Suruku Yudit Pramono Biasa dipanggil Yudit Saya salah satu dosen di kampus Stikes Katolik Santo Vicentius A. Paulo, Surabaya Biasa dikenal dengan Stikes RKZ, Surabaya Saya juga sebagai praktisi sport fisioterapi Saat ini aktif di pelayanan Vicentius Sport Injury Clinic Salah satu pelayanan sport injuri klinik Di rumah sakit RKZ, Surabaya Dan saya aktif juga di Visio for Rehab, Surabaya Ya, pada kesempatan kali ini Terima kasih kepada sahabat fisio Mas Adi dan Mbak Erika Serta teman-teman yang lain Sudah menyelenggarakan Kelas online Untuk berbagi dan update Tentang ilmu fisioterapi Dimana Kita sebagai fisioterapi Harus tetap Update mengenai keilmuan fisioterapi Semoga ini menjadi berguna dan bermanfaat Khususnya untuk profesi kita sebagai visio Kemudian yang penting juga Untuk pelayanan kepada masyarakat Mengenai pelayanan fisioterapi Oke, tetap stay tune Teman-teman Ya, sore hari ini Saya akan membahas dan mempresentasikan Satu topik sport fisioterapi Yang berjudul Return to Sport After Lower Injury Mungkin teman-teman yang Sudah Pernah berkecimpung di Dunia fisioterapi olahraga Mungkin tidak asing lagi Mendengar kata-kata Return to Sport Step ini adalah fase Dimana Kita bisa menentukan Atlet atau pasien kita Bisa kembali Ke fase olahraga Ya, ini nanti kita akan membahas Apa sih Yang ada di Return to Sport Atau Return to Play Atau Return to Competition Ya, kita akan membahas Mengenai update Ya, update Tentang Return to Sport Ya Ya, masuk pada Pencapaian presentasi hari ini Sore ini Yang pertama adalah Mengetahui konsep terbaru Return to Sport Ternyata Beberapa tahun yang lalu Sudah di update oleh Para ekspertis Ya Di bidang sport fisioterapi Melalui kegiatan konsensus Nanti kita akan Mengadopsi dari sini Kemudian Konsep rehabilitasi Cidera Lalu Pendoman Assessment Return to Sport Kemudian Kriteria Return to Sport For Lower Injury Lower Injury Ya, Lower Injury ini Merupakan Cidera yang terjadi Ini adalah sistem otot Rangka Jaringan ikat tubuh Yang disebabkan oleh Kegiatan olahraga Pada ekstremitas bawah Ya, jadi Kalau Cidera terjadi Karena aktivitas olahraga Bisa dikatakan Ini adalah Cidera olahraga Tapi kalau Asal Cideranya Itu bukan karena Kegiatan olahraga Itu bukan Dikatakan sebagai Cidera olahraga Nah, itu yang membedakan Ya, teman-teman Ya, kita Sedikit refresh lagi ya Teman-teman Mengenai Cidera Mungkin Beberapa hari yang lalu Sudah Mendapat dari Pemateri yang sebelumnya Tentang topik sport Yaitu Kang Asep Ya, mungkin Saya juga Sedikit membahas Cidera Di sini Supaya teman-teman Lebih Jelas lagi Mengenai Aspek Cidera ya Jadi ketika Seorang atlet Dikatakan Cidera Itu Tidak hanya Kita sebagai Fisioterapi olahraga Atau fisioterapi Membahas Mengenai Tentang fisik saja Tetapi Karena Pasien yang kita Handel Dia adalah Seorang Manusia Jadi Kita tidak bisa Terlepas dari Biopsikosoial Ya, mengadopsi Dari biopsikosoial Model Maka Ketika terjadi Cidera Secara Tidak langsung Kita memahami Karakteristik Injurinya Dan juga Sosiodemografik Faktor Ini mungkin Nanti saya bisa Sedikit sharing Mengenai Sosiodemografik Faktor Ini ternyata Juga berpengaruh Pada saat Kita menangani Atau menghandling Pasien Atau Atlet kita Ya Terutama Kalau di Indonesia Ini sangat beraneka Ragam Sekali Penanganan Cidera Ya Mulai dari Aceh Sampai Papua Pasti punya Cara-cara Sendiri Ya Ini yang akan Nanti saya sharingkan Sedikit Ya Mengenai Sosiodemografik Ya Kemudian Tiga faktor Yang berkaitan Adalah Physical Faktor Yang dimana Ada Sisi Regio Cidera Yang Cidera Itu yang akan Kita handle Sebagai Akut Management Atau Cidera Akut Kemudian Secara Psikologikal Faktor Kemudian Sosio Kultural Atau Kontekstual Faktor Ini juga Berperan Terhadap Functional Performance Dan Return to Sport Jadi Ketika Atlet Bertanding Atau Mempersiapkan Sebelum Pertandingan Itu Pasti Punya Cara-cara Sendiri Apalagi Kita tinggal Di Indonesia Di negara Yang banyak Kultur Dan budaya Yang berbeda-beda Jelas Berpengaruh Ini terbawa Ketika Di event Olahraga Khusususnya Di Indonesia Pun Ataupun Bahkan Di dunia Juga Pasti Punya Sosial Kultur Yang Berbeda-beda Ini Berpengaruh Terhadap Performance Dan Return to Sport Salah Contoh Dari Pengalaman Saya Jadi Ketika Saya Tahun 2012 Bekerja Sebagai Fisioterapi Di salah Satu Klub Profesional Ya Waktu Itu Kondisi Fisioterapi Belum Seperti Sekarang Belum Setenar Sekarang Jadi Disitu Saya Benar-benar Babat Alas Jadi Ketika Saya Datang Saya Perkenalan Kepada Tim Fisioterapis Atau Sport Fisio Nah Mereka Mungkin Ada yang Beberapa Tahu Pertama Pemain Asing Mungkin Lebih Paham Sudah Familiar Dengan Fisio Tapi Bagi Pemain Lokal Pada 10 Tahun Yang Lalu Ya Kita Sedikit Refresh Lagi Teman Teman Cidera Ternyata Menimbulkan Juga Dapat Psikologis Kepada Atlet Terutama Faktor Faktor Psikologis Ini Jika Kita Tidak Mempertimbangkannya Ini Juga Sangat Sulit Ya Karena Capek Disikis Lebih Berat Daripada Capek Di Fisik Ketika Injuri Mungkin Atlet Sudah Mempunyai Pikiran Kemana Mana Pertama Yang Pertama Menurun Mata Pencaharian Atau Hilangnya Karena Dia Cidera Otomatis Berpikir Bagaimana Karir Kedepannya Itu Jelas Berpengaruh Karena Profesinya Kemudian Keadaan Yang Tidak Pasti Jadi Keadaan Yang Cidera Ini Sangat Sulit Ditebak Jadi Bagaimana Itu Butuh Pendampingan Pendampingan Atlet Kemudian Putus Asa Jadi Ketiga Pemikiran Ini Itu Bisa Meluas Kemana Mana Jika Tidak Kita Arahkan Secara Tepat Ya Banyak Sekali Kejadian Pada Atlet Kita Terutama Atlet Atlet Muda Yang Saat Ini Mungkin Belum Pernah Mendapat Penampingan Mengenai Cidera Ya Itu Sebenarnya Sangat Penting Juga Jadi Misalkan Di sebuah Tim Belum Ada Psikolog Ya Sport Psikologi Tapi Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Sebagai Visioterapis Disini Sebenarnya Juga Mempunyai Peran Ya Paling Tidak Sebagai Promotif Promotif Dan Edukasi Kepada Atlet Kita Kalau Tidak Diarahkan Mungkin Bisa Melanjut Ke Tahap Psikis Selanjutnya Yaitu Cemas Depresi Jika Kepanjangan Atau Dampaknya Berat Bisa Berpengaruh Pada Kesehatan Mental Kesehatan Mental Seorang Atlet Tersebut Mengenai Faktor Faktor Penyebab Cidra Jadi Ada Dua Faktor Yang Paling Utama Yaitu Faktor Intrinsik Dan Faktor Ekstrinsik Jadi Faktor Intrinsik Ini Meliputi Anatomi Psikologis Kemudian Individu Riwayat Kesehatan Atau Cidra Yang Sudah Dimiliki Oleh Klien Atau Atlet Kita Kemudian Usia Kemudian Faktor Ekstrinsik Yaitu Latihan Kemudian Alat Dan Prasarana Olahraga Lingkungan Dan Nutrisi Ya Ini Yang Mendukung Adalah Sebenarnya Klub Masing-masing Atau Pengelola Sebuah Klub Atau Manajemen Yang Berperan Disini Tapi Bisa Dipastikan Bahwa Tiap Atlet Pasti Punya Kebiasaan Yang Berbeda-beda Mengenai Baik itu Mengenai Nutrisi Dan Lain-lain Itu Setiap Pasien Pasti Atau Setiap Atlet Memiliki Karakteristik Yang Berbeda-beda Jadi Itu Yang Tidak Bisa Kita Sama Ratakan Respon Tubuh Terhadap Cidra Jadi Ketika Atlet Atau Klien Mengalami Cidra Jadi Secara Alami Tubuh Itu Akan Merespon Cidra Tersebut Jadi Melalui Proses Alami Proses Fisiologis Jadi Ketika Ada Kerusakan Jaringan Otomatis Tubuh Merespon Dengan Hormon Hormon Yang Bisa Membantu Memperbaiki Jaringan Yang Rusak Tadi Jadi Otomatis Ada Hormon Tertentu Yang Memfasilitasi Jika Terjadi Adanya Kerusakan Jaringan Maka Timbulah Proses Vasodilatasi Kemudian Peningkatan Aliran Darah Kemudian Timbulah Nyeri Merah Kemeraan Bengkak Radang Kemudian Panas Kemudian Kehilangan Fungsi Ya Itu Adalah Sebenarnya Tidak dapat Dihindari Ketika Tubuh Mengalami Cidra Jadi Ini Adalah Proses Secara Fisiologis Masuk Pada Fasal Rehabilitation Ya Ini Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Prehab Yang Kedua Rehab Prehab Ini Bisa Dikatakan Misalkan AAT Tersebut Akan Mengagendakan Operasi Jadi Tahap Fisioterapi Sudah Mulai Masuk Di Sebelum Operasi Prehab Kemudian Lanjut Di Program Yang Memang Ditujukan Untuk Rehabilitasi Ya Ini Siklus Cidra Dan Rehabilitasi Jadi Ketika Ada Cidra Tubuh Akan Merespon Secara Fisiologis Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Di Slide Sebelumnya Kemudian Sampai Pada Fase Rehabilitasi Rehabilitasi Yang Adekuat Ini Akan Berdampak Pada Menurunnya Resiko Cidra Ulang Ya Apabila Rehabilitasi Dilakukan Dengan Inadekuat Maka Akan Berdampak Pada Resiko Cidra Yang Lebih Besar Masuk Pada Fase Fase Rehab Jadi Ada Empat Kategori Jadi Fase Satu Sampai Dengan Empat Jadi Ketika Klien Kita Atau Pasien Kita Mendapatkan Operasi Yang Pasti Medis Akan Melakukan Guideline Jadi Intervensi Misalkan Ada Dokter Ada Fisioterapi Jadi Menurut Fasanya Ini Mempunyai Kriteria Masing-masing Fase Satu Dua Diga Empat Ini Hanya Gambaran Secara Umum Hanya Memastikan Bahwa Di Fase Satu Sudah Siap Untuk Lanjut Di Fase Dua Mungkin Ini Ada Kriterianya Masing-masing Ini Hanya Secara Umum Saja Ini Kaitannya Dengan Tanda-tanda Inflamasi Kemudian Nyeri Kemudian Ada Kemampuan Atau Stabilitasnya Kemudian Core Stability Selanjutnya Adalah Komposisi Tim Rehabilitasi Kita Lihat Gambar Setelah Kanan Ini Melihat Dari Payung Sport Medicine Jadi Disini Memang Banyak Sekali Profesi Yang Berkecimpung Di Sport Medicine Termasuk Salah Satunya Profesi Kita Yaitu Fisioterapi Jadi Memang Sangat Tidak Bisa Dihindarkan Lagi Bahwa Kita Bekerja Di Sebuah Tim Olahraga Atau Staff Medis Bada Klub Pasti Kita Akan Bekerjasama Dengan Staff Yang Lain Termasuk Dokter Kemudian Masyer Psikolog Ahli Gisi Dan Lain Yang Pasti Kita Harus Bisa Beradaptasi Dan Bekerjasama Untuk Tim Kemudian Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Pandangan Pasien Pasien Yang Mendapatkan Satu Program Rehabilitasi Jadi Dimana Pasien Ini Ternyata Mendapat Masukan Dari Banyak Sektor Mungkin Dari Keluarga Dari Fisioterapi Kemudian Dokter Perawat Mesur Dan Banyak Dan Masih Banyak Lagi Profesi Profesi Yang Bisa Memberikan Arahan Pada Pasien Jadi Secara Keseluruhan Memang Sebaiknya Harus Ada Kerjasama Atau Kolaborasi Yang Sesuai Jadi Tidak Sendiri-sendiri Kerjanya Jadi Harus Sesuai Ini Adalah Gambaran Proses Patufisiologis Jaringan Ini Bisa Dibuat Sebagai Guideline Secara Umum Secara Umum Misalkan Tisu Jaringan Jaringan Kemudian Ini Adalah Kategori Normal Kekuatan Normal Bisa Dipastikan Ini Belum Tentu Bisa Berkompetisi Atau Tidak Tapi Bisa Dikatakan Ini Sudah Mengalami Proses Perbaikan Jaringan Yang Mendekati Normal Normal Misalkan Tulang 12 Minggu Ligamen 40-50 Minggu Kemudian Otot 6 Minggu Sampai Dengan 6 Bulan Kemudian Tendon 40-50 Ini Sebenarnya Tergantung Pada Usia Klien Kesehatan Nutrisi Dan Cidra Jadi Kategori Cidra Masing-masing Klien Ini Kategorinya Kategori Ringan Sedang Atau Berat Setiap Fisioterapis Pasti Punya Kemampuan Sendiri-sendiri Dalam Melakukan Manajemen Cidra Olahraga Ketika Kita Mendapat Klien Atau Atlet Kita Yang Mengalami Cidra Nah Ini Bisa Dijadikan Sebuah Guideline Juga Dari Healing Fase Ini Yang Mungkin Kelebihan Dari Fisioterapi Kita Kita Lebih Tahu Dan Paham Mengenai Healing Fase Mulai Dari Angkut Fase Treatment Apa Yang Sesuai Dan Cocok Bisa Diberikan Misalkan Rice Res Elevasi Nutrisi Yang Tepat Kemudian Terapi Latihan Kemudian Masuk Pada Inflamatory Fase Tetap Terapi Eksersis Kemudian Meningkatkan Peredaran Dara Lalu Masuk Pada Proprioseptik Kemudian Penambahan Nutrisi Lalu Di Fase Tiga Ada Proliferasi Kemudian Fase Empat Ada Remodeling Fase Masuk Pada Proses Rehabilitasi Ini Adalah Sebenarnya Goal Capaian Ketika Proses Rehabilitasi Yang Pertama Adalah Kita Akan Tetap Harus Mencapai Return To Play Perkembangan Atlet Kita Supaya Bisa Kembali Bermain Lagi Kriteria Apa Saja Yang Harus Dilalui Kemudian Movement Pattern Jadi Kita Bisa Menganalisa Pergerakan Atau Movement Dari Klien Kita Atau Sejauh Mana Perkembangannya Kemudian Onfield Rehabilitation Nah Ini Onfield Rehabilitation Ini Harus Kita Betul Perhatikan Klien Kita Ketika Berada Di Lapangan Untuk Cabang Oloraga Apapun Kita Sudah Mulai Memperkenalkan Spesifik Sportnya Masing-masing Jadi Kita Juga Melakukan Onfield Rehabilitasi Disitu Ya Itu tadi Sekilas Gambaran Mengenai Rehabilitasi Dan Cidra Ya Sekarang Kita Masuk Pada Bagian Return to Sport Ya Ketika Ada pertanyaan Seperti ini Pasti Teman-teman Yang Bekerja Di Bidang Sport Vision Tapi Pasti Sudah Tidak Asing Lagi Dengan Pertanyaan Seperti Ini Atlet Kapan Saya Bisa Kembali Bermain Atau Kompetisi Lagi Setelah Cidra Yang Kedua Adalah Coach Atau Manajernya Kapan Atlet Saya Bisa Bermain Pas Cidra Ya Ini Pertanyaan-pertanyaan Yang Sudah Familiar Terus Kemudian Pasti Kita Merencanakan Ya Ketika Ada Pertanyaan-pertanyaan Tadi Maka Kita Sebagai Fisioterapi Pasti Merencanakan Mengenai Pengambilan Keputusan Mengenai Return to Sport Dalam Menentukan Atlet Ini Untuk Kapan Bisa Kembali Lagi Di Kompetisi Ini Sebenarnya Kondisinya Sangat Kompleks Dan Banyak Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ini Melibatkan Semua Komponen Mulai Dari Pelatih Kemudian Dokter Tim Fisioterapi Pelatih Fisik Dan Manajemen Masuk Pada Terminologi From Injury To Return to Play Jadi Awal Mulanya Adalah Return to Play Karena Return to Play Ini Tidak Spesifik Ke Masing-masing Olahraga Jadi Entah Itu Bisa Dinyatakan Dia Bisa Kembali Lagi Berolahraga Walaupun Tidak Bisa Melanjutkan Ke fase Kompetisi Itu Sudah Termasuk Return to Play Tapi Semakin Dewasa Ini Sudah Berubah Menjadi Return to Sport Jadi Awalnya Adalah Ketika Atlet Sudah Terdiagnosis Dan Menjalankan Surgery Operasi Akan Berproses Ke Post Treatment Pasca Operasi Treatment Pasca Operasi Kemudian Berlanjut Pada ADL Recovery Kemudian Lanjut Pada Strength Treatment Strength Treatment Kemudian Ke Movement Pattern Lalu Pada Sisi Metabolic Recovery Lalu Ke Sport Gesture Specific Lalu Pada Return to Play Ini adalah Terminologi Awal Ya Dari Terminologi Return to Play Jadi Sekarang Sudah Berkembang Berdasarkan Konsensus Yang Terakhir Menjadi Return to Participation Kemudian Return to Sport Lalu Return to Performance Jadi Puncak Dari Kembalinya Atlet Bisa Kembali Ke Sport Adalah Return to Performance Dimana Di Return to Performance Ini Atlet Benar-benar Sudah Bisa Dalam High Performance Jadi Bisa Kembali Berkompetisi Lagi Ya Kunci Dari Fisik Yang Bagus Adalah Sebagai Modal Awal Ketika Nanti Akan Kembali Ke Game Lagi Ke Kompetisi Lagi Berlanjut Pada Performance Atletik Sebenarnya Ini Adalah Indikator Indikator Atlet Dimana Harus Mencapai Top Performance Itu Apa saja Apa saja Yang menjadi Indikator Yang pertama Adalah Loading Pada loading Ini Memang Tahapan Awal Dimana Atlet Harus Mempunyai Komponen Ini Seperti Aerobic Kemudian Speed Endurance Speed Strength Bone Impact Nutrisi Kemudian Sleep And Rest Kemudian Masuk Pada Fitness Area Lalu Sampai Pada Performance Pengukuran Untuk Performa Ini Kalau Ini Masuknya Sebenarnya Ranah Dari Sport Science Tapi Hanya Sebagai Gambaran Saja Sebagai Pengetahuan Supaya Teman-teman Kita Sebagai Fisioterapi Harus Paham Biomotor Ini Adalah Modal Awal Olahraga Modal Awal Olahraga Modal Awal Olahraga Fitness Komponen Ini Adalah Modal Atlet Dalam Aktifitas Sebagai Olahragawan Atau Atlet Supaya Bisa Mencapai Top Performa Apalagi Olahraga Yang Prestasi Sebagai Modal Dasar Adalah Health Dan Skill Health Mencakup Cardiovascular Endurance Kemudian Body Composition Muscular Strength Kemudian Muscular Endurance Dan Flexibility Kemudian Masuk Pada Biomotor Agility Coordination Balance Power Reaction Time Dan Speed Masuk Pada Start Framework Jadi Ini Acuan Yang Bisa Kita Pakai Atau Kita Gunakan Dalam Menentukan Atlet Kita Bisa Kembali Return To Play Atau Return To Sport Jadi Ada Tiga Tahapan Assessment Assessment Pertama Adalah Assessment Berdasarkan Resiko Jaringannya Kesehatan Jaringan Jadi Ini Bisa Masuk Dari Awal Bisa Dikatakan Tahap Awal Jadi Mengenai Usia Kemudian Jenis Kelamin Terus Tanda Dan Kejala History Taking Kemudian Special Test Di Diagnosis Metis Bisa MRI Bisa X-ray Kemudian Bisa Berkaitan Dengan Stability Lalu Lanjut Yang kedua Adalah Beban Pembebanan Pada Jaringan Tersebut Jaringan Yang Cidera Kita Bisa Masuk Pada Porsi Yang Mana Yang Kita Bisa Berikan Misalkan Pada Kemampuannya Dari Tingkat Fungsional Bisa Dikatakan Misalkan Dari Performa Kita Bisa Menggunakan Hope Test Kita Bisa Pakai Kemudian Ini Ada Posisi Dia Bermain Sebagai Apa Kemudian Tipe Olahraganya Kemudian Dari Kaki Yang Dominant Ini Dari Faktor Musculo Skeletal Alignment Juga Bisa Nah Itu Ada Kriteria Kriteria Yang Masuk Pada Step Dua Pada Step Tiga Jadi Assessment Yang Bisa Dimodifikasi Ini Bukan Dari Regio Yang Jidera Atau Area Mana Yang Jidera Tapi Ini Adalah Faktor Faktor Dari Luar Dari Pelatih Kemudian Dari Keluarga Kemudian Ada Target Terhadap Atlet Misalkan Pada Time Session Harus Bisa Bermain Pada Kompetisi Ini Pada Kejuaraan Ini Termasuk Kemudian Ada Konflik Tidak Di Keuangan Itu Salah Satu Assessment Yang Bisa Di Resiko Toleransinya Di Fase Tiga Step Tiga Ya Ini Adalah Goal Dari Return To Sport Injury Management Jadi Kita Fisioterapi Atau Staff Medis Itu Sebagai Stakeholder Bersama Dengan Staff Medis Yang Lain Kemudian Pelatih Keluarga Manajemen Itu Mempunyai Tujuan Yang Sama Goal Yang Sama Kemudian Assessment Assessment Yang Sama Terus Kemudian Komunikasi Juga Yang Sama Jadi Satu Tujuan Kemudian Monitoring Jadi Ada Proses 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 Yang Terjadi Kemudian Ada Assessment Dari Yang Start Tadi Framework Lalu Kita Bisa Menyimpulkan Alasan Yang Tepat Keputusan Bahwa Adli Tersebut Bisa Return To Support Lagi Kalau Di Tahap Klinik Rehabilitation Jadi Kita Sebagai Visioterapi Atlet Kita Pasti Juga Butuh Yang Namanya Pendampingan Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Di Awal Presentasi Yaitu Biosikososial Kemudian Proses Dari Penyembuhan Jaringan Kemudian Sampai Menuju Pada Fase Return To Support Jadi Framework Tadi Framework Start Tadi Tetap Bisa Kita Gunakan Sebagai Assessment Guideline Kemudian Ini Adalah Contoh Rule Return To Support Ini Dari Kasus Cartilage Damage Injury Dari Andrade Et All Tahun 2018 Jadi Klien Kita Itu Akan Mengalami Proses Proses Panjang Sebelum Bisa Kembali Ke Kompetisi Lagi Jadi Mulai Start Dari Surgery Atau Misalkan Katakanlah Artlet Bisa Masuk Pada P1 P1 Prehab Jadi Sebelum Dilakukan Surgery Jadi Ada Kegiatan Atau Aktifitas Rehab Kemudian Operatif Sampai Masuk Pada Rehabilitasi Rehabilitasi Yang Pasti Ada Kriteria Dasar Dari Rehabilitasi Harus Dilalui Kemudian Masuk Pada Reconditioning Jadi T3 Itu Juga Reconditioning Dimana Kardiofaskuler Reconditioning Juga Tetap Diantau Kemudian Kekuatan Dari Otot Kemudian Secara Fisiologi Prinsip-prinsip Eksersis Sudah Mulai Dikenalkan Nah Ini Ada Target Dari Puncak Rehab Yaitu Full ROM Tanpa Nyeri Dan Tidak Ada FUC Kemudian One leg Hope Test Lebih Dari 90% Jadi Dibandingkan Dengan Kaki Yang Normal Ketika Dilakukan Hope Test Performanya Lebih Dari 90% Kemudian Isokinetic Performance 90% Juga Yaitu Dengan Alat Isokinetic Kemudian Pasif ROM Lebih Dari 90% Kemudian Optimis Dari Kardiofaskular Conditioning Masih Dalam Batas Yang Normal Dalam Batas Normal Kemudian Setelah Mencapai Puncak Pada Fase Atau Proses Rehabilitasi Yaitu Puncak Reconditioning Dimana Atlet Sudah Mampu Melakukan Sport Specific Exercise Kemudian Bisa Mencapai Kondisi Yang Normal Motor Control Kemudian Agility Lalu Lalu Yang Terpenting Adalah Kepercayaan Diri Dan Sudah Dinyatakan Tidak ada Trauma Trauma Pada Cidera Jadi Kita Bisa Menyatakan Atlet Kita Lebih Siap Lagi Dalam Berkompetisi Jadi Sudah Ketika Pada Kompetisi Atau Pertandingan Sudah Tidak ada Lagi Yang Namanya Trauma Jadi Tugas Seorang Sport Fisioterapi Itu Belum Selesai Apabila Atlet Kita Belum Bisa Kembali Pada Top Performance Belum Bisa Kembali Berkompetisi Jadi Disini Memang Tantangannya Disitu Kalau Dari Segi Klinis Mungkin Sudah Dinyatakan Sembuh Atau Sudah Dalam Tahap Bisa Berkompetisi Return to Sport Tapi Dari Segi Sikis Itu Masih Belum Nah Ini Kita Juga Bisa Berkolaborasi Dengan Sport Psikologi Untuk Membantu Meyakinkan Bahwa Atlet Tersebut Sudah Mampu Berkompetisi Tapi Dengan Catatan Sudah Melewati Proses Rehabilitasi Yang Tepat Dan Benar Untuk Tes Pada Performa Atlet Pasca Cidera Pada Lower Lim Lower Lim Atau Ekstremitas Bawah Sebenarnya Banyak Untuk Outcome Measure Pengukuran Pada Performance Tapi Kali Ini Saya Mengambil Dari Functional Hope Test Functional Hope Test Ini Sudah Bisa Mencakup Ekstremitas Bawah Semuanya Jadi Tidak Hanya Pada Lutut Regio Lutut Tapi Regio Angle Pun Juga Bisa Dipakai Untuk Functional Hope Test Ini Ya Masuk Pada Kesimpulan Retune Sport Ya Teman Teman Intinya Adalah Klien Mampu Melakukan Gerakan Spesifik Sport Dengan Bebas Nyeri Dan ROM Normal Kemudian Power Dan Strength Mencapai Kondisi Sebelum Cidera Kemudian Kondisi Metabolisme Dan Neuromuskular Pada Level High Sport High Sport Performance Jadi Kenapa kok Metabolisme Juga Dikaitkan Karena Metabolisme Juga Berpengaruh Kemudian Rasa Percaya Diri Dan Siap Bersaing Pada Level Performa Yang Lebih Tinggi Ini Dari Tingkat Pasiennya Juga Dari Tingkat Kepercayaan Diri Itu Sangat Berpengaruh Ya Masuk Pada Puncak Presentasi Dari Saya Jadi Intinya Semuanya Guideline Itu adalah Pedoman Dasar Jadi Teman-teman Bisa Menyesuaikan Dengan Kondisi Klien Atau Atlet Atau Pasiennya Masing-masing Karena Setiap Pasien Setiap Individu Yang Di Handle Itu Pasti Berbeda-beda Tidak Bisa Disamaratakan Jadi Saya Pernah Meng Handle Salah Satu Atlet Profesional Dari Manca Negara Waktu itu Saya Meng-handle Amaral Amaral Ini Pemain Nasional Timnas Terhasil Mantan Pernah Permain Di Parma Fiorentina Kemudian Benfica Hampir Seluruh Benua Dia Pernah Permain Waktu Itu Dia Kena ACL Kemudian Tetap Melalui Proses Seri Awal Tapi Empat Bulan Sudah Bermain Lagi Tapi Ini Diluar Diluar Dari Dugaan Empat Bulan Sudah Bisa Return Tentu Sport Tapi Karena Mungkin Dari Faktor Faktor Yang Lain Mungkin Dari Pengalaman Dari Tingkat Pengetahuan Si Atlet Jadi Bisa Ditotal Setiap Dia Bermain Di Setiap Negara Dia Pernah Menjalani Operasi Mungkin Karena Pengalaman Pengalaman Itu Bisa Dijadikan Modal Dia Dalam Menjalani Recovery Dengan Cepat Ya Itu Tadi Adalah Case Khusus Ya Teman Teman Jadi Jangan Disamakan Dengan Klien Yang Normal Maksudnya Dalam Tingkat Wajar Harusnya OACL Bisa Kembali Ke fase Sport 6-9 Bulan Tapi Ini Lebih Cepat Kita Tidak Bisa Memaksakan Sebenarnya Kalau Melihat Dari Jurnal Jurnal Yang Pernah Saya Baca Ketika Kita Mempercepat Fase Retend Sport Ini Ternyata Punya Dampak Yang Buruk Di Kemudian Hari Jadi Intinya Ketika Atlet Tersebut Bisa Berkompetisi Lagi Itu Ternyata Resikonya Lebih Tinggi Terkena ACL Yang Kedua Terima Terima Kasih Teman Teman Rekan Rekan Sejawat Fisioterapi Kemudian Calon Calon Fisioterapis Dan Sahabat Fisio Semua Terima Kasih Sudah Bisa Berbagi Dan Sharing Pengetahuan Mengenai Keilmuan Fisioterapi Semoga Sharing Pada Hari Ini Bermanfaat Untuk Semuanya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Teman Teman Semuanya Tetap Semangat Tetap Sehat Dan Salam Visio Semuanya Terme Tumjala Tumjala Sehat Tumjala Sinuanya We